Kalau yang asli kan saya pikir dia pasti membawa cangterang dan barang-barang yang dianggil pun memang barang-barang yang memang ada nilai jualnya ya seperti itu ya Kalau yang itu kan gak saya tuh karunnya Hai, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya, dengan Radina karena anak saya, Riziko Maliki dalam proses jalanan minggu ini nah setiap hari minggu seperti biasa kita akan membahas konteks jalanan nah hari ini kita akan membahas sesuatu yang lebih kritis nih jadi kita sudah lihat atau akhir-akhir ini banyak sekali yang merasakan fenomena pemulung dadakan ya jadi pemulung dadakan itu saya rasa lebih cenderung ke arah pengemis ya biasanya kalau pemulung dadakan atau cenderung dia seperti pengemis itu dia memiliki karun yang sangat tipis ya dan biasanya tuh duduk-duduk aja jarang yang di lalu-lalang di jalan tuh jarang biasanya duduk gitu dan kalaupun ada yang duduk itu kalau memang pemulung asli ya pasti dia akan membawa karun yang sangat besar kalau ini biasanya bawa alat biasanya kalau pemulung asli bawa alat ya udah, kalau pemulung asli bawa alat kalau pemulung dadakan tuh gak pernah bawa alat dan pasti dia karunnya tipis sekali benar gak seperti itu kita akan lihat podcast jalanan kita kali ini sebelum lanjut nonton mohon dukungannya untuk like, komen, dan sharenya dan setelah subscribe-nya ya yuk kita lihat ya untuk pemulung dadakan biasanya berada di depan minimarket sudut jalan perumahan pasar kaget di jalan raya bahkan di taman-taman dekat perumahan dan biasanya mereka membawa karun tipis dan memasang wajah melas ketika kita berada di samping mereka atau ingin mendekati mereka untuk pemulung dadakan ini sepertinya memang aslinya pengemis ya cuma mereka berkamuflase menjadi seorang pemulung jadi kesannya mereka bekerja dan sedang beristirahat dan kita akan ibah karena melihat mereka di depan jalan seperti itu untuk pemulung asli biasanya mereka membawa karun besar yang berisi kardus botol plastik gelas yang mereka temukan di jalan dan mereka juga tidak akan lupa membawa cankra sebagai alat untuk mengambil botol plastik di jalan nah kita cari di jalan nah kebetulan yang ada nih maaf pak bisa kita waktunya sebentar gak? boleh pak ini kebetulan kan kami lagi bikin podcast jalanan tentang maraknya pemulung nih pak nah pemulung ini yang saya rasa itu ada pemulung yang bukan seperti bapak pemulung yang benar-benar memang profesinya pemulung tapi mereka lebih ke apa sih pengemis gitu ya nah biasanya ciri-cirinya kayak karun yang tipis dia bilangnya ada berada di sudut-sudut jalan ataupun di pasar talem menurut bapak sendiri gimana dikankan? ya ya pak oh gitu jadi apa yang lagi dikilangin pemulung tadi jadi banyak anggap oh gitu padahal enggak ya ya maafin dengan bapak siapa? bapak Rudy ya jadi menurut Pak Rudy ini jadi keberadaan mereka yang pemulung yang dadakan ya yang tidak bisa sebut yang cenderung pengemis itu jadi merusak citra pemulung sendiri ya padahal pemulung sendiri itu kan dia bekerja keras ya kan dari rangka kaki atau laki yang bisa berkilau-kilometer nah kalau ini menduduk memelaki-belaki kasihan jadi kadang-kadang orang menganggap semua pemulung pengemis gitu ya padahal sebenarnya pemulung ini bekerja keras dan saya pun lebih suka ngasih ke para pemulung sih atau para yang memang bekerja di jalan seperti itu nah kalau Pak Rudy sendiri emang merasa ya emang bukan hanya saya aja yang berkendal seperti itu ya semua seperti itu ya yang memang bekerjanya seperti pemulung itu ya ya betul-betul kalau saya lebih suka dengan Pak Rudy sih nah kalau yang asli kan saya pikir dia pasti membawa cangterang dan barang-barang yang dianggil pun memang barang-barang yang memang ada nilai jualnya ya seperti itu ya kalau yang itu kan biasanya itu karungnya tipis ya seperti itu kan ya betul suka enggak ada isinya jadi karungnya benar-benar tipis dan barangnya dan satu lagi suka bawa anak dan rata-rata itu para ibu-ibu ya atau nenek-nenek seperti itu ya jadi ini apa hanya pendapat kami nah gimana pendapat kalian silahkan berkomentar ya kita cari yang lainnya makasih banyak Pak Rudy sekarang kita akan tanyakan pendapat ya pendapat warga-warga sekitar yang tentang pemulung dadakan ini ya yang kenderung kita bisa lihat dulu nah ini bisa ini enggak ada waktunya enggak bentar saya mau nanya-nanya nih iya pun nanya-nanya kita kan lagi bikin podcast jalanan tentang pemulung dadakan nih jadi saya mau wawancara bapaknya ada waktu enggak nih lama enggak nih sebentar sih yang namanya pemulung kalau pemulung kan itu dia kerja ya dia kerja biasanya mengungutin sampah di jalan nah baru-baru ini kan akhir-akhir ini banyak sekali pemulung dadakan yang saya bilang jadi cuma ada di pasar kaget cuma ada di situ-situ jalan yang tuh keadaannya tuh karungnya tipis enggak ada apa-apa enggak pakai alat dan dia hanya memasang muka ngelas gitu atau kasihan menurut bapak sendiri mereka benar-benar pemulung atau memang mereka mau pemulung tapi aslinya tuh mereka pengemis gitu gimana tuh Pak Desra menurut bapak sendiri kalau saya selama ini memang orang rumah jalan keluar ya untuk yang kondisi seperti itu melihatnya pemulung kan kembali ke tempat-tempat sampah ngadil kan gitu kan jadi kalau yang untuk kondisi kayak gitu ya baru-baru denger juga sih sebenarnya tapi kalau emang dia benar-benar pemulung itu wajib kita kasih ya betul nah kalau ternyata emang itu cuman sekedar kedok doang kedok doang seperti itu gak usah dikasih kan nah jadi kalau menurut saya sendiri ini bapak Desra kan memang jarang keluar rumah ya tapi bagi orang yang pernah keluar rumah itu bisa lihat di pasar kaget ataupun di sudut-sudut jalan itu banyak sekali pemulung yang seperti itu gitu jadi saya rasa seperti ini Pak Desra jadi kalau pengemis itu kan orang sekarang mau ngasih pengemis ah malas ah dia pengemis udah pasti dia orangnya pemalas kita ngasih juga sudah kata seribu dua ribu mau aku malas jadi malas gitu nah jadi mereka mencintrakan diri sebagai pekerja nah pekerja yang diambil yang bisa mengangkat ibah mereka kita untuk ngasih itu ya pasti pemulung seperti itu Pak Desra atas waktunya kita cari pendapat warga yang lain ya teman-teman ya kasih Pak nah kita putus satu orang lagi nih untuk tanya pendapat warga nah kebetulan karena kita lagi di pasar nih banyak suku-suku rangkot dan bandar sayur kita tanyain dulu ya bang 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 misi dong bang boleh nanya-nanya gak ya ampun ya ketemu riar itu saja bisa digerogis ya bang bang ini kita mau ada sedikit waktu gak mau ada tanya jawab nih sebentar gitu jadi kita nih acara podcast jalanan lagi membahas tentang pemulung dadakan yang cenderung mengemis dan pemulung yang asli gitu kan ya asli kalau abang sendiri penalihan gak kayak semacam pemulung dadakan gitu ya paham ya seperti apa ya kalau menurut abang bener gak sih kalau pemulung dadakan itu memang dia aslinya pengemis gitu karena memang jarang yang bawa karung banyak banget rongsokan kan jarang kan dia biasanya cuman kayak cuman kardus kecil atau apa cuman tipis lah karungnya menurut saya mah kebanyakan orang-orang itu di hari-hari di hari-hari aja oh gitu munculnya dia di hari yang orang adanya di hari-hari di hari-hari di belakbas aja oh gitu berarti memang pemulung dadakan itu ada ya ada campuran kayaknya kebanyakan orang yang model malas oh oh yang model pemalas dan ya seperti pengemis jadi memang Bapak maaf Bapak Rahmat ini berpendapat sama seperti saya memang pemulung dadakan itu ada ya ada jadi mereka cuman jual belas kasihan gitu ya pura-pura ya gitu tapi munculnya hanya di Idul Fitri saya sering lihat orang-orang berat tiduran oh oh tapi itu ada karung-karung tipis gitu ya banyak keluarga pada ketahun iya betul banget seperti itu jadi kalau menurut saya juga seperti itu sih Pak Rahmat sebenarnya saya pikir saya doang bisa berhasil seperti itu boleh nih Bapaknya sendiri pukul pendapat gak cukup ya dengan Pak Rahmat ya nah segitu dulu jadi memang banyak warga masyarakat yang memang setuju dengan pendapat saya juga gitu kalau memang ada pemulung dadakan seperti itu ya Pak ya nah sebelum kita akhiri acara podcast jalanan ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita ya makasih banyak nih Pak Rahmat terima kasih ya terima kasih ya yuk sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax